Salah satu napi teroris jaringan Santoso, Poso, bebas tanpa syarat setelah menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Dan setelah bebas, mantan napi teroris atau napi ter ini akan mengatakan akan menjadi warga yang baik. Arief Susanto, 34 tahun asal Tanah Lonto, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, bebas pada minggu pagi setelah menjalani hukuman penjara selama 2 tahun di Makobrimok, Kelapa II, Depok, dan 2 tahun di Lapas Kelas 2B, Kota Probolinggo. Sebelumnya Arief Susanto merupakan anggota kelompok teroris mujahidin Indonesia Timur, pimpinan Santoso dan Daeng Koro. Ia merupakan ahli perakit bom. Kepulores Probolinggo Kota menyatakan sudah menyiapkan semua keperluan kepulangan Arief ke Poso dan akan bekerja sama dengan pemerintah Poso untuk mencarikan lapangan pekerjaan untuk Arief. Untuk saudara Arief, kita bantu untuk pengantaran dari Lapas ke Bandara Jodha dan kita juga siapkan untuk tiket yang penerbangan ke Palu, di mana kita sudah berkomunikasi dengan BNPT dan dan sistem lapangan yang ada di Palu untuk menjemput di Bandara Aljufri, Palu. Setelah itu kita diantarkan ke kediaman di Poso, di Tanah Lonto. Menurut kelapas kelas 2B Kota Probolinggo, selama masa tahanan, kelakuan Arief sangat baik dan sudah menunjukkan perubahan. Sama mengenai tingkah lakunya ya, pembinaan. Dia mengikuti semua pembinaan yang ada di sini. Tidak ada yang tidak diikuti. Dan dia tidak meresahkan anak-anak di dalam dan juga kepada petugas. Dia cukup kooperatif, bekerjasama dengan kita. Contoh yang nyata itu sholat berjamaah dengan kita. Jadi kalau sudah orang sudah sama dengan imannya atau kiblatnya, saya rasa itu Arief juga baik. Petugas berharap masyarakat bisa menerima kembali Arief dengan status sebagai mantan napiter dan bisa memenang Arief sebagai pribadi baru yang lebih baik. Kirishya Priyongko, Probolinggo. Terima kasih telah menonton!